Ayo, ini saatnya kamu berpartisipasi dalam DISC Season 2. Vote tema stand-up comedy untuk babak selanjutnya. Caranya, download aplikasi firman online store, kemudian klik banner DISC lalu pilih vote tema. Selanjutnya, kamu bisa pilih salah satu tema stand-up yang kamu mau. 5 voters yang beruntung akan diundi. Untuk mendapatkan giveaway menarik dari firman Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih lho udah datang, makasih banyak. Sebelumnya kenalkan nama ku Bonar Manalu bang. Ya, aku dari Pekanbaru gitu. Merantau ke Jakarta tujuanku mau cari kerja. Karena terakhir aku kerja di Pekanbaru, jadi security di kafe bang. Security di kafe nih. Selama ku kerja di sana, kafe itu aman. Gajiku yang gak aman. Tiap bulan dipotong bang. Terakhir gajiku 500 ribu. Anjing security 500 ribu. Itu kalau ada maling datang, ku bantu. Iya, ada maling. Masuk bang, maling kan? Masuk ambil aja, udah ku bungkus. Ambil. Makanya aku beruntung bisa kerja akhirnya. Sampai di sini bisa kerja. Dan sekarang aku kerja jadi asisten Panji Pragyiwaksono. Artis bang. Aku jadi asistennya dia gitu. Dan tugasku adalah, eh by the way kalian boleh manggil aku bonarnya Panji ya. Memang hubunganku kepemilikan memang. Bukan kerja. Dan aku kerja di sana, salah satu tugasku adalah untuk mengingatkan jadwalnya Bang Panji gitu. Besok kemana, besok ngapain. Bahkan kalau dia pulang maghrib, aku ingatkan, gak boleh gitu. Ya maaf Bang, gitu. Gak boleh, gak boleh. Ya banyak lah. Banyak yang mau aku ingatkan karena dia padat jadwalnya. Makanya ini rencana aku, kalau gajiku naik dikit aja. Aku bakal nyewa asisten juga Bang. Iya, biar ada yang ngingetin aku buat ngingetin dia gitu. Karena banyak kali gitu. Aku pun kadang gak ingat apa yang mau kuingatkan. Dan risiko kerja ya. Risiko ku kerja dengan Bang Panji adalah, orang-orang mikir gajiku itu besar kali Bang. Mama aku tuh nanya tuh, gaji di Panji berapa? 10 juta ada gak katanya? Ada Mak, kalau dikumpulin aku bilang. Gajiku ya adalah gitu. Cuman gak sampai sebesar itu. Mama aku tuh tiba-tiba aja gitu Bang. Besok gajian sisikannya uangmu buat renov rumah katanya. Mak, langsung renov rumah aja Bang. Aku tanya, emang berapa Mak? Segini, dikasih list harganya. Begitu kulihat harganya Bang. Aku bilang sama maku, Mak, gimana kalau mama ngekos aja? Aku bilang. Ngekos, ngekos. Cari yang bebas gak apa-apa. Aku bilang. Bang, silahkan. Udah gitu aku juga nemenin dia latihan bola. Untuk yang gak tau, Panji Pregwaksono suka nyewa satu lapangan bola untuk latihan sendiri. Latihan bola sendiri Bang. Karena udah ada aku, aku diajak. Nemanin aku latihan bola katanya. Bang, aku gak punya sepatu. Aku bilang. Masa aku gak punya sepatu bola? Maksud aku, siapa orang merantau? Aku pikirin bawa sepatu bola. Siapa gitu. Yang merantau bawa pantufel gitu. Masalahnya aku gak mungkin main bola bawa pantufel kan. Iya dong. Masa main bola tendangannya formal. Aneh kali. Yaudah aku akhirnya datang. Betulan Bang. Betulan di lapangan itu kami satu lawan satu. Maksud aku kalau mau main bola satu lawan satu kan bisa main PS aja ya. Yaudah aku pemanasan. Disuruh pemanasan makan. Dia gak tau aja aku udah panas sejak dia ngajak gitu. Ya mungkin itu aja lah bang. Makasih. Bagus. Bagus. Padat ya. Bagus. Maturinya solid. Deliverinya oke juga. Deliverinya oke juga. Deliverinya oke juga. Yang paling gue suka gajinya 400 ribu. Kalau tempatnya dirampok dia bantu. Amah ibunya suruh gak kekos banget. Itu lucu banget. Ngekos gimana ibunya? Belum. 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 Belum.